Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Tampil barbar dan serangannya seperti rudal. Megawati CS sukses gulung Hyundai Hillstead dengan skor telat 4-1. Ini menjadi modal berharga Red Sparks untuk naik ke puncak klasemen sementara Liga Voli Korea. Jika permainan Red Sparks bisa konsisten begini hingga akhir musim, admin yakin Megawati CS bisa juara di Liga Voli Korea. Di sisi lain, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi berpeluang besar lolos ke playoff Liga Voli Korea 2023-2024. Berikut syarat Red Sparks lolos playoff Liga Voli Korea. Red Sparks kini menempati peringkat ketiga klasemen Liga Voli Korea dengan mengemas 56 poin dari 32 pertandingan. Jika Megawati CS bisa mempertahankan posisi ketiga maka Red Sparks akan lolos ke playoff Liga Voli Korea. Namun Red Sparks punya syarat agar bisa mengamankan tiket lolos ke babak playoff Liga Voli Korea. Berdasarkan klasemen Liga Voli Korea saat ini, pesaing terdekat Red Sparks adalah GS Chaltes yang berada di peringkat keempat dengan mengemas 48 poin dari 32 pertandingan yang dijalani. Kemudian ada pula IBK Altos yang mengintai di posisi kelima dengan mengemas 44 poin dari 31 pertandingan yang dijalani. Jika melihat data tersebut maka poin maksimal yang bisa diraih GS Chaltes dalam empat pertandingan terakhir Liga Voli Korea adalah 60 poin. Itu dengan syarat GS Chaltes wajib memenangkan semua pertandingan dengan skor 3-0 atau 3-1 agar dapat poin penuh yaitu 3 angka. Sedangkan IBK Altos hingga akhir musim reguler berpeluang mengumpulkan poin maksimal sebanyak 59 poin. Itu juga dengan syarat IBK Altos bisa menyapu bersih 5 pertandingan terakhir dengan kemenangan. Artinya jika melihat hitung-hitungan tersebut, untuk lebih mengamankan posisi ketiga pada kelas men akhir Liga Voli Korea Red Sparks membutuhkan tambahan 5 poin lagi dalam empat laga terakhir putaran ke-6 agar dengan mengantongi 61 poin megawati CS tidak mungkin lagi bisa disalib GS Chaltes. Terima kasih telah menonton!